Baik, selamat pagi adik-adik semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini, Nurse Mita, akan memberikan lecture ya. Jadi akan mempresentasikan lecture saya terkait dengan kegawat daruratan obstetri serta askep kegawat daruratan dalam keperawatan maternitas. Sebelumnya saya ingin adik-adik semua ya jadi bisa mendengar ya dengan baik. Kemudian nanti jika memang ada pertanyaan adik-adik bisa sampaikan di kolom chat kuasa ataupun bisa di japri ke WhatsApp saya dengan nomor 081-805-454-031. Baik adik-adik akan saya mulai ya untuk lecture kita pada hari ini. Kegawat daruratan dalam obstetri itu adalah suatu keadaan atau penyakit yang menimpa seorang wanita hamil atau dalam persalinan sebagai akibat dari komplikasi pada kehamilan atau persalinan itu. Di mana kegawat daruratan berarti kondisi yang mengancam jiwa baik itu pada seibu ataupun bayi dalam kandungannya dan harus segera diberikan tindakan atau dalam hal ini dia sedang dalam fase yang emergensi atau gawat darurat. Nah kegawat daruratan pada maternal ini sangat berbahaya dik. Karena apa? Kita melihat adanya angka kematian ibu kemudian angka kematian perinatal. Dan adik-adik tahu sendiri kan ya kalau dalam maternal itu tidak hanya satu nyawa tetapi ada dua nyawa yaitu ibu dan juga anaknya. Penyebab kematian pada maternal itu di Indonesia sampai saat ini yang tertinggi adalah perdarahan. Kemudian infeksi dan selanjutnya adalah keracunan pada kehamilan. Kenapa perdarahan? Karena memang sering sekali ya banyak ibu hamil ketika dia melakukan cek di tempat pengecekan kehamilan enggak ada kondisi apa-apa, bebek saja, akhirnya apa. Kalau orang Indonesia dia jarang mengecek lagi kembali padahal kita tahu standar pengecekan dari Ainsu sendiri 4 kali. Kalau tidak mengecek-mengecek, akhirnya begitu sudah dekat infase persalinan, tidak tahu juga tanda-tanda persalinan seperti apa terhadap sudah terjadi bloody show atau perdarahan. Akhirnya otomatis kalau perdarahan yang terlalu banyak apa yang terjadi bisa shock pada ibu hamil tersebut. Nah ini batasannya ya. Jadi dikatakan sebagai hal yang gawat darurat dalam oksetri itu memang hal ini harus segera ditangani. Karena kalau tidak ditangani ini akan mengakibatkan kematian pada ibu dan janin. Nah itulah yang paling berbahaya pada kegawat daruratan oksetri atau maternal. Karena kematian yang kita lihat tidak hanya pada satu orang tetapi juga dua orang. Penyebab utama dari kematian ibu itu ada berbagai macam, tapi seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa di Indonesia sendiri bahwa penyebab kematian utama pada maternal adalah perdarahan. kemudian setelah itu ada infeksi atau sepsis, ada hipertensi, mungkin ada adik pernah kenal dengan pereklamsi ataupun eklamsi. Selanjutnya adalah persalinan macet, salah satunya adalah distosia. Nah dari perdarahan infeksi dan juga hipertensi itu merupakan penyebab yang paling sering sekali terjadi dan juga hal yang berbahaya sekali bagi seibu. Kegawat daruratan oksetri itu bersifat tiba-tiba, namanya saja gawat dan darurat, pastinya tiba-tiba terjadi. Kemudian kadang disertai dengan kejang-kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Kita takutnya apa? Kalau sudah kejang, penurunan kesadaran ya sudah. Berbahaya sekali adik-adik. Dan jangan sampai kalau kita tidak menangani, itu akan mengubahkan komplikasi. Nah ini manifestasi klinis ya, dari kegawat daruratan oksetri tadi, perdarahan ya adik-adik tahu sendiri ada berupa bercak-bercak atau flek, bahkan memang yang sudah sampai merembes atau banyak sehingga sampai muncul shock pada si ibu. Kemudian infeksi atau sepsis ya, salah satunya adik-adik ketika melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, apa? Ada cairan, perpaginan, cairannya bagaimana? Berbau. Kemudian bisa saja itu air ketubannya yang berwarna hijau. Air ketubannya berwarna hijau pada saat kita melakukan persalinan itu juga merupakan tanda infeksi dan masuk dalam kegawat daruratan oksetri. Hipertensi, ya hipertensi ini ya mungkin adik-adik pada saat maternitas 1 masih ingat ya, jadi ada yang namanya pereklansi, itu pada saat fase kehamilan, dan eklansi yaitu pada saat fase postpartum. Ciri-cirinya apa? Ya biasanya di sini adik-adik kalau dari peluhan fisik, kita menemukan bahwa si ibu mengeluh sakit kepala, penglihatannya kabur, bahkan sampai ada kejang hingga penurang kesadaran. Tetapi adik-adik harus lihat dari trias pada eklansi ini sendiri, yaitu adanya ugin, tensi yang tinggi, dan juga ada protein urin. Kemudian persalinannya macet. Di sini memang berbahaya sekali, apalagi pada fase persalinan. Ketika kita akan membantu ibu untuk bersalin, kemudian kemajuan persalinan mengalami hambatan, atau kita sebut dengan persalinan macet, ini berbahaya. Ini juga bisa mengancam nyawa, tidak hanya pada janin, tetapi juga pada ibu. Apalagi ibunya sampai mengalami ruptur uteri, yang akhirnya apa? Perdarahan. Nah ini yang harus kita lakukan, ketika kita menemukan kasus obstetri, kemudian ibu ini dalam keadaan fase gawat darurat, kita harus cek dulu penerian awal. Seperti biasa, kita cek bagaimana kondisi dari kesadaran si ibu, kemudian kita raba juga dari tanda vitalnya, kita cek airway, breathing, dan juga circulation. Nah ini dia ya, jadi ada-ada mengecek dari nilai kesadarannya, kemudian wajahnya, ada pucat, tidak, pernafasannya, dan juga perdarahan. Nah satu hal lagi, dalam obstetri itu kalian juga harus mengecek perdarahan yang keluar dari vagina si ibu. Karena biasanya itu sebagai tanda awal, ada bloody show, tidak, ada air ketuban, tidak yang becah. Ini silakan ada-ada bisa baca sendiri, dan saya rasa untuk semua kegawat daruratan, baik itu yang di luar obstetri juga sama ya. Jadi adik-adik mengecek yaitu airway-nya, breathing-nya, dan juga circulation-nya. Setelah adik-adik melakukan pengkajian awal, karena pastinya di UGD kebidanan, ini juga ya informasi ya, mungkin adik-adik tidak semua tahu bahwa kebidanan atau obstetri itu memiliki UGD yang berbeda dengan UGD biasanya. Jadi kita memiliki UGD kebidanan, memang khusus untuk obstetri. Jadi di sana untuk pasien-pasien obstetri yang mengalami kegawat daruratan. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu postpartum, dan juga ginekologi di sana. Nah ketika ada pasien, ibu-ibu datang dengan kegawat daruratan, kita lakukan pengkajian awal tadi sebagai langkah awal untuk melakukan intervensi, selanjutnya adik-adik harus melakukan penilaian klinis lengkap. Di sana adik-adik menanyakan terkait dengan rewet penyakitnya, HP-HT, rewet kehamilan, kemudian rewet dari alergi obat si ibu. Penderaian fisik umum adik-adik lakukan, adik-adik lakukan pemeriksaan head to two, jangan sampai adik-adik melewati dari pemeriksaan head to two ini sendiri. Terutama apa? Terutama di bagian abdomen. Jadi seperti maternitas satu, dan juga ini adalah pasiennya obstetri, kalian memang fokusnya di mana? Di abdomen si ibu. Kalian lakukan pemeriksaan leoport, TFU, dan juga DJJ. Di kasus obstetri, DJJ itu harus selalu dipantau, karena itu tadi. Obstetri itu tidak hanya kita menyelamatkan nyawa si ibu, tetapi juga si janin. Untuk janin sendiri apa yang perlu kita cek? DJJ itulah langkah awalnya. Selain itu memang ada USG, kita ingin melihat pergerakan janin juga dengan cara falpasi. DJJ di sini, ketika pada kasus obstetri, kita biasanya memasang NST, jadi kita mengecek bagaimana sih DJJ dari si janin, apakah dia mengalami stres atau tidak. Kemudian setelah itu, adik-adik silakan melakukan tindakan mengecekkan head to two, sampai ke ekstremitas, kalau pasien yang kita curigai dengan preeklamsi, maka kita cek apakah ada UDIM atau tidak. Nah, ini tadi salah satu dalam pemeriksaan fisik obstetri. Pagina juga kita harus cek ya adik ya, jadi pulva perinium pagina itu kita lakukan pengecekannya. His juga kita lakukan pengecekannya. Nah, ini silakan adik-adik baca sendiri ya. Dari janin juga kita lakukan pengecekan, karena kita takut ya, tidak hanya ibu saja yang mengalami kegawatan, tetapi juga janinnya. Pemeriksaan panggung juga dilakukan. Kemudian, jika misalnya ibu yang datang ini, dia sudah di fase persalinan dengan kegawatan, kita juga harus mengecek ya, jadi sesuai dengan partograf ya, ada hisnya bagaimana, kondisi janinnya seperti apa. Nah, ini penanganannya. Apa sih yang kita perlukan ketika kita sebagai seorang perawat akan melakukan penanganan kegawat daruratan obstetri? Yang pasti adalah pengetahuan ya. Jadi, kita perlu tahu dulu secara teori ini masalahnya apa. Kemudian setelah itu kita harus punya keterampilannya. Bisa tidak kita misalnya melakukan tindakan sesuai dengan masalah keperawatan yang kita temukan pada pasien kita. Selanjutnya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga cepat. Kalau di prinsip gawat darurat kan harus tepat dan cepat ya, jadi di sana juga harus adik-adik lihat. Kalau memang di situ yang ditemukan adalah perdarahan, yang kita takuti adalah terjadi shock, maka itu kita harus mengambil tindakan yang tepat dan juga cepat pada saat itu. Dan jangan lupa bahwa pengalaman memang sangat dibutuhkan sekali dalam kegawat daruratan obstetri. Jadi, adik-adik di sini memang harus lebih sering berkecimpung dalam kegawat daruratan ya, baik itu tidak hanya obstetri ya, yang secara umum ya. Adik-adik harus sering juga mengasah ya keterampilan di sana. Nah, ini reaksi-reaksi. Jika kita misalnya bertemu dengan kasus kegawat daruratan obstetri, kita sebagai tenaga medis itu harus tahu perannya masing-masing. Kita sebagai perawat, berarti kita kan di situ curing. Sedangkan dokter, maaf, kita sebagai perawat, kita itu caring, sedangkan dokter di situ curing. Kita harus tahu porsi kita di mana. Kita melakukan caring, kita memberikan perawatan sesuai dengan asuhan keperawatan. Penanganan juga sesuai dengan asuhan keperawatan. Begitu dokter juga sudah mengetahui hasil pengkajian dari apa yang kita dapatkan, dan beliau memberikan resep ataupun obat, maka dia akan mendelegatifkan ke kita, sehingga kita bisa memberikan juga penanganan secara delegatif kepada pasien kita. Nah, ini fasilitas-fasilitas, dan latihan-latihan yang harus kita dapatkan sebagai perawat di bagian kegawat daruratan. Sebagai seorang perawat yang misalnya menangani kegawat daruratan obstetri, kita harus bersikap tenang. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan tidak tenang. Begitu ada ibu datang, ibu hamil, dengan kegawat daruratan sudah bukaan 10, misalnya itu juga termasuk kegawat daruratan obstetri, dengan bukaan 10 dia datang, sudah his luar biasa, kita tidak boleh panik seperti ibunya. Itu bahaya sekali. Seperti di materita 1 juga mungkin pernah diingatkan, ketika di ruang persalinan, kita juga harus tenang, karena kita tahu sendiri bagaimana keadaan sikis dari pasien kita. Kemudian di sini kita jangan biarkan ibu sendirian tanpa ada yang menjaga. Kita pastikan bahwa si ibu di tempat UGD atau di VK harus ditemani oleh suami atau keluarganya. Kemudian kita harus tahu tanggung jawab kita apa, jika kita tidak bisa sendiri kita minta tolong, harus ada orang lain yang membantu kita. Kemudian kita jangan sampai si ibu dalam keadaan tidak sadar. Jika ibu kita temui dalam keadaan tidak sadar, kita harus segera melakukan pemeriksaan ABC. Jika ada tanda-tanda shock, segera lakukan penata laksanaan shock. Ini adalah gambaran-gambaran jika kita bertemu dengan ibu yang mengalami kegawat daruratan obstetri. Ini tidak jauh berbeda dengan prinsip secara umum jika kita bertemu dengan pasien yang mengalami kegawat daruratan. Intinya memang posisi si ibu harus nyaman, kemudian kita harus tenang, lingkungan juga harus aman. Itu harus ada dipertimbangkan. Kemudian di sini adalah sebagian besar kegawat daruratan itu dapat kita hindarkan dengan cara intinya kita ada perencanaan, ada petunjuk-petunjuk klinis, dan ada pemantauan terhadap ibu dan janit. Sebenarnya pada kasus obstetri ini, jika misalnya si ibu rajin melakukan kontrol ulang, rajin melakukan pemeriksaan ANC, ini bisa kita tangani. Jadi tidak sampai terjadi kegawat daruratan obstetri. Itu bedanya dengan kegawat daruratan secara umum. Kalau kegawat daruratan secara umum kan ada pasien kecelakaan, kan tidak bisa kita prediksi. Tetapi kalau obstetri kita bisa prediksi. Apalagi misalnya si ibu ketika melakukan kontrol ulang, ternyata dia sudah memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya misalnya potensinya tinggi, ada UDIM, kita lakukan pemeriksaan lab, ada protein purin, plus 3 atau plus 5. Kan kita sudah bisa mengantisipasi, sehingga keadaan gawat daruratan obstetri bisa kita cegah. Nah ini jenis-jenis kegawat daruratan obstetri. Memang yang paling sering adalah perdarahan. Jadi adik bisa baca sendiri. Nah ini sebagai salah satu contohnya, jadi ada abortus. Abortus sendiri adik-adik tahu, merupakan pengeluaran hasil konsepsi kurang dari 20 minggu. Nah ini juga termasuk kegawat daruratan, jika sampai menimbulkan perdarahan. Perdarahan yang luar biasa, sehingga terjadi shock pada si ibu. Ini ada penata laksanaan, adik-adik bisa baca. Kemudian retensio placenta, di mana placenta ini tidak lahir 30 menit setelah bayi dilahirkan. Jadi di kala tiga, itu kan kita melakukan pengeluaran placenta. Tetapi ketika di kala tiga, ternyata placenta tidak lahir-lahir. Ini bahaya sekali adik ya. Jadi placenta belum lepas. Belum ada tanda-tanda placenta untuk lepas. Apa? Perdarahan juga akan terjadi. Ini penanganannya. Makanya jangan lupa, ketika sudah selesai dari kala dua, adik-adik langsung menyuntikkan oksitosin, dan juga mengajari si ibu untuk manual placenta. Jadi melakukan manuver ya, palpasi ya pada perupsi ibu ya. Ini membantu sekali untuk tetap adanya kontraksi. Nah ini perdarahan pospartum primer ya. Adik-adik dikenal dengan hemoraji pospartum. Ini juga bahaya sekali ya. Nah kalau ini misalnya, adik-adik di kala empat tidak melakukan observasi dua jam secara ketat. Kemudian setelah itu ibu ditaruh di bangsal ya. Kita juga tidak mengecek kembali bagaimana vital sign-nya, bagaimana perdarahannya. Ternyata si ibu perdarahannya luar biasa, banyak sekali, merembes, bahkan ganti pembalut setiap tiga jam sekali. Ini risikonya ibu bisa mengalami shock akibat dari perdarahan pospartum. Oke, ini etiologinya. Nah ini penanganannya salah satunya yaitu dengan melakukan massase uterus. Perderahan pospartum memang ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau primer itu dalam waktu 24 jam setelah dari fase persalinan, sedangkan sekunder itu dia terjadi setelah 24 jam persalinan. Ini juga berbahaya sekali. Kadang kita abaikan ya, jadi si ibu sudah keluar dari bangsal, bahkan kalau persalinan normal kan, kalau saat ini ya di zaman COVID seperti ini, biasanya hanya satu kali 24 jam saja dirawat, besok sudah disuruh pulang. Beda kalau waktu sebelum COVID, ya, jadi dua hari si ibu di rumah sakit. Makanya kita harus edukasi si ibu dan orang tua, bahwa ibu tetap harus memperhatikan berapa kali ganti pembalut, perdarahannya seperti apa, apakah hanya flek-flek atau banyak. Jangan sampai nanti ibu datang dalam keadaan shock. Ini asfiksia neonatorum. Tadi itu contoh-contoh ya, mulai dari fase kehamilan ada abortus, kemudian di fase persalinan sendiri ada retensio placenta itu, kemudian setelah itu di fase pospartum ada perdaraan pospartum. Nah, sekarang pada janinnya. Asfiksia neonatorum ini juga merupakan keadaan bayi yang berbahaya sekali dan masuk dalam kegawat daruratan obstetri. Nah, asfiksia sendiri adalah keadaan bayi yang tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur, sehingga dapat menurunkan kadar oksigen. Ini bisa mengatibatkan dari si bayi ini, kondisinya jelek ya dek. Ya, sehingga apa? Kalau sudah kondisinya jelek, ya kita takutnya akan terjadi kematian pada si bayi ini. Nah, pada kondisi di kehamilan pun, ada juga janin yang mengalami asfiksia. Biasanya disebabkan oleh nilitan tali pusat, atau ketuban yang pecah, atau kehamilan yang waktu-waktu. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Ketika di dalam janin dia mengalami asfiksia, sehingga kan otomatis oksigen berkurang yang didapatkan oleh si janin. Nah, itu bahaya sekali. Janin otomatis bisa mengalami kematian dalam kehamilan tersebut, atau kita kenal dengan intrauterine fetal dye. Nah, ini tindakan-tindakan keperawatannya. Kemudian ada prolaksus kali pusat. Ini juga salah satu komplikasi pada kehamilan. Adik-adik sendiri bisa baca. Ada slide. Saya mungkin tidak terlalu banyak ya pada lecture kali ini, supaya tidak terlalu lama juga adik-adik mendengarkan lecture saya, karena saya rasa juga powerpoint saya sudah cukup banyak. Selanjutnya, saya akan membahas terkait asuhan keperawatan dalam maternitas. Tadi adik-adik sudah melihat sendiri, seperti apa kegawat daruratan pada obstetri. Jadi, sekarang bagaimana sih asuhan keperawatannya? Karena ada adik di sini kan juga calon perawat. Intinya, seperti biasa, saya bilang bahwa maternity itu adalah special moment, special care. Why? Karena ada dua orang. Tidak hanya mom, tetapi ada janin atau anaknya. Nah, di dalam asuhan keperawatan maternitas itu adalah salah satu teori, yaitu aplikasi teori dari NR St. Widenbats. Nah, aplikasi teori ini memang khusus kasus kegawat daruratan maternal, di mana dia berfokus bahwa ketika ada kasus kegawat daruratan maternal, maka harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Sehingga teori dari Widenbats ini dikenal dengan the need for help. Nah, ini tujuan dari Widenbats sendiri ya. Yang pertama yaitu mengobservasi perilaku yang konsisten atau tidak konsisten terhadap kenyamanan pasien, mengeksplor maksud dan arti dari perilaku pasien, memastikan penyebab ketidaknyamanan atau ketidakmampuan pasien, serta menentukan apakah pasien dapat mengatasi masalah sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Di Widenbats ini kita harus mengidentifikasi hal tersebut, sehingga akhirnya pasien tepat apa yang harus diberikan. Nah, teori Widenbats ini terdiri dari lima konsep. Yang pertama yaitu ada agent. Agent sendiri adalah orang yang memberikan asuhan keperawatan. Jadi bisa bidang, bisa perawat. Kemudian di sini penerima, penerimanya otomatis perempuan, seorang ibu. Nah, kemudian setelah itu ada keluarga dan juga ada masyarakat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu kita harus jelas. Ketika kita bertemu dengan pasien mengalami kegawat darurat dan obstetri, kita ingin apa? Menghentikan perdarahan, apakah membantu persalinan. Kemudian alat. Alat itu metode untuk mencapai tujuan sebut. Misalnya apa? Alatnya dengan melakukan resultasi, atau melakukan tindakan persalinan, atau melakukan tindakan operasi sesat. Nah, rangka di sini adalah sosial dan lingkungan organisasi serta profesionalnya. Di sini saya ada mencontohkan, ya, dari pengkajian Widenbats, ya. Tahapannya tadi sepertinya yang saya sebutkan ada lima. Ada agent, penerima, tujuan, metode, dan juga ada framework. Di sini ada yang bisa lihat, ya. Agentnya adalah perawat maternitas atau tenaga medis yang bertugas pada saat itu. Penerimanya adalah pasien. Tujuannya apa? Kita ingin mengidentifikasi bantuan pada pasien yang mengalami kegawat daratan obstetri. Metode, ada identifikasi bantuan yang dibutuhkan. Kemudian memberikan bantuan, validasi, dan koordinasi. Kemudian ada framework. Nah, kemudian di asun keperawatan, otomatis setelah kita melakukan pengkajian, kita melakukan penentuan masalah keperawatan. Nah, masalah keperawatan seperti halnya maternitas satu, ya. Jadi, sudah diingatkan sekali domain delapan tersebut, ya. Ada kesiapan meningkatkan proses kambilan melahirkan, risiko ketidak efektifan, dan juga ketidak efektifan. Dan jangan lupa ada gangguan hubungan ibu dan janit. Makanya di sini saya boldkan, saya hitamkan sebagai empat hal penting yang harus adik-adik angkat dalam kegawat daratan maternitas juga. Kemudian ada juga masalah-masalah lainnya, ya. Baik itu tentang perkusi jaringan, kemudian penurunan dari cardiac output, risiko dari perdarahan, risiko jatuh, risiko shock, dan juga kematian janin mendadak, ya. Oke, adik-adik semuanya. Jadi, sekian ya untuk lecture saya terkait dengan kegawat daratan maternitas atau obstetri. Sebenarnya ada video juga yang saya berikan yang ada di OASER, ya, terkait dengan resusitasi, ya, pada ibu hamil, dan juga shocking pada ibu hamil. Adik-adik bisa tonton, ya. Saya mohon untuk ditonton, loh, ya. Karena itu penting sekali sebagai bahan pembelajaran untuk adik-adik. Ya. Semoga bermanfaat, ya. Dan setelah adik-adik menonton rekaman saya ini dan menonton video YouTube yang sudah saya share juga di OASER, silakan mengerjakan kuis yang sudah saya buat dan saya share di Google Form-nya. Semoga semua ini bermanfaat dan adik-adik bisa mendapatkan, dan bisa mendapatkan ilmu terkait dengan kegawat daratan obstetri. Dan saya harapkan adik-adik memahami dengan lecture yang saya berikan ini. Demikian lecture dari saya, adik-adik semua. Sampai jumpa lagi dan Om Santi Santi Om. Terima kasih. Salam sehat selalu semuanya. Selamat menikmati.